Intro Diam-diam, Angkatan Persenjata Mesir telah menyiapkan liang, pebijak tempur, dan pesawat tanpa awak milik Turki di Libya Tak tanggung-tanggung, Mesir telah menyiagarkan rudal sistem pertahanan Dibara canggih milik Rusia S-300 Menurut sumber-sumber militer yang dikutip di Libya S-300 Rusia telah ditempatkan di wilayah perbatasan timur Mesir dengan Libya Tidak hanya S-300 militer Mesir juga menyiapkan sistem pertahanan udara lainnya untuk menjaga langit Mesir S-300 disiapkan Mesir untuk menyambut perang besar-besaran melawan koalisi pasukan pemerintah kesepakatan nasional Kira cuma jatuh pun, Turki kini memiliki pesawat tanpa awak yang selama ini efektif menghancurkan pertahanan musuh-musuhnya di Libya dan juga Syria Sebelumnya, Jurubicara Elena, Mayor Jenderal Ahmed Al-Mazmari, menyatakan pertempuan besar berpikiran Al-Mazmari di Libya Jam-jam mendatang akan menyaksikan pertempuan besar di sekitar kota Sirti dan Al-Fatul Tata Menjen Al-Mazmari saat jiwa mencari televisi setempat Perang besar diprediksi bakal pecah di Libya menyusul keputusan angkatan bersenjata Mesir Untuk ikut berperang mendukung LNA melawan KNA Ditambah lagi setelah mendapat restu dari parlement Libya untuk ikut berperang Sejauh ini belum terlihat pengarahkan pasukan besar-besaran oleh KNA dan Turki Kedua kota menjadi basis pertahanan terakhir LNA itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!